Terima kasih telah menonton! Pintar sekali kalian itu mencari alasan! Terserah kalau Tante memang gak percaya sama kita. It's okay. Tapi Tante lihat tadi. Saya dan Denny akan membuktikan... ...kalau Feby akan disembunyikan di mana. Supaya kita tidak dipitnah lagi menyembunyikan Feby. Ngerti? Omong kosong kalian itu! Awas kalian ya! Kalian itu memang kelompok penjahat! Membohong! Ki! Hei! Gila! Jadi begitulah ceritanya. Kami sudah terjebak dalam sandiwara perkawinan kami. Terpaksa saya tidak jujur sama ibu. Saya takut terjadi apa-apa pada ibu saya. Bahkan terkadang saya suka membayangkan hal terburuk terjadi pada ibu saya. Saya takut ibu pergi untuk selama-lamanya. Tapi alhamdulillah ibu masih berada di tengah-tengah kita. Semua ini sudah terjadi dan Allah menunjukkan kebesarannya. Bahwa manusia tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi kemudian. Ini kuasa Allah. Takdir adalah rahasia Allah yang manusia tidak akan pernah bisa memprediksinya. Mudah-mudahan kalian semua bisa mengambil hikmahnya. Maafkan saya, ibu. Maafkan saya. Saya yang salah. Terus terang. Fauzan yang mulai semua ini. Fauzan yang sepertanggung jawab atas semua ini, ibu. Maafkan Fauzan. Ibu. Ibu. Ina juga minta maaf, ibu. Tidak seharusnya Ina bermohong sama ibu. Dan membuat semua kegacauan ini. Maafkan Ina, ibu. Maafkan Ina. Sudah, Lana. Kalian tidak perlu seperti ini. Ibu sudah memaafkan kalian. Ibu mohon. Kalian jangan berbohong lagi. Dan ibu bertarang sekali. Walaupun kalian sudah bercerai. Jangan putuskan tali sirah tuan ini, ya. Selamat pagi, ibu. Pagi, pak. Kami ingin bertemu dengan ibu Syakinah. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan benar apa dikatakan Zizka. Saya sudah dituduh merubut suami orang. Iya, pak. Saya sendiri. Ada apa ya? Mengapa kalian berdua mencari saya? Om Ahabu, kami datang hanya untuk memberitahukan kepada ibu Syakinah. Kalau tersangka yang bernama Faujan, sekarang sedang membutuhkan pembelaan dari ibu Syakinah. Kalau ibu tidak keberatan, ibu bisa berangkat sekarang bersama kami ke kantor polisi. Maaf, pak. Tapi saya tidak mungkin pergi tanpa izin dari suami saya. Maaf, bu. Iya, pak. Bukankah seorang istri tidak boleh keluar dari rumah tanpa restu dari suaminya? Saya... Saya tidak diizinkan oleh suami saya untuk keluar dari rumah. Karena... Karena suami saya memang tidak mengizinkan saya keluar ketika dia belum pulang kerja, pak. Sizka! Eh, wanita tolol, goblok. Ngapain kamu masih ada di sini? Hah? Kenapa kamu tidak langsung ke kantor polisi aja? Sizka, dari mana kamu tahu soal semua ini? Eh, udah deh, Sakinah. Nggak usah banyak bahasa-bahasa. Kamu masih menganggap Ruben sebagai suami kamu. Iya? Kalau ngomongin agama, kamu nggak akan berdosa, Sakinah. Kan Ruben bukan suami kamu. Kamu lupa ya? Atau kamu selalu mencari kebenaran untuk diri kamu sendiri? Tapi demi oblo, Sizka. Saya hanya ingin menjalankan apa yang saya yakini. Dan dalam ketentuan agama, ketika seorang suami melarang istrinya untuk keluar, maka istri tersebut harus mematuhinya. Sialan nih orang. Saya nggak boleh menyerah begitu aja. Saya mesti paksa dia untuk menemui Fauzan. Karena tujuan saya hanya satu. Yaitu untuk mempersatukan mereka. Dan Ruben bisa saya dapatkan. Hah, diem deh. Saya tuh udah capek ya denger omongan kamu yang itu-itu aja. Saat ini Fauzan sedang membutuhkan kamu, Sakinah. Kamu kan masih cinta sama dia. Iya kan? Kenapa sih kamu nggak menolong mantan suami kamu sedikitpun? Karena saya tidak ingin membuat Mas Ruben marah karena hal ini. Eh, masalah Ruben biar saya yang urus. Yang penting sekarang kamu ikut saya ke kantor polis. Ayo cepat. Sizka, kenapa kamu ingin begitu ikut campur dalam urusan rumah tangga saya? Apa kamu ingin memisahkan saya dengan Mas Ruben? Eh, sekali lagi kamu bicara. Bukan cuma tampangan yang kamu dapat Sakinah. Saya akan menyayat-nyayat wajah kamu dengan ini. Ayo ikut saya. Ayo. Apa, Mam? Mami menjebloskan Ozie ke penjara. Mami sudah memfitnah Ozie. Bukan Mami, Fe. Mami sadar kalau Mami itu sudah dihasut oleh Sizka. Memang dia itu kurang ajar. Sayang, dokter Ruben melarang kita untuk melaporkan dia ke polisi. Oke, Mam. Kita harus segera membebaskan Ozie dari penjara. Saya gak mau lihat Ozie tinggal lebih lama lagi di penjara, Mam. Oke, saya akan beri kesaksian bahwa keadaan saya baik-baik saja. Sayang, kau memang anak yang baik. Padahal... Selamat, Mam. Kamu, Fa. Uzan. Kamu tahu di mana Sakinah sekarang? Dia sedang menemui Fa. Uzan di Polres Jagakarsan. Dan aku sedang melihat adanya romantisme nostalgia di sini. Nina. Terima kasih kamu sudah mau menemui saya. Saya gak tahu, Sakinah. Kenapa ini bisa terjadi. Di saat semua orang sedang menjauhi saya... Kamu orang yang sangat-sangat pengertian pada saya. Katakan, Sakinah. Apakah kamu mencintai saya? Apa maksudlah kamu? Lepaskan! Iya, Pak. Ben! Ngapain kamu di sini? Kalian pasti gak menyangka. Saya dapat kabar dari Siska. Siska? Dia di sini? Feby? Jadi... Jadi Danny sudah melepaskan dia? Awas, Pak. Untuk apa ada di sini? Tunggu, Bu Linda. Bukan itu yang mau kita selesaikan. Lalu apa? Mari, ikut saya. Bagus. Semuanya berkumpul di sini. Dan akan menghadapi perang dunia. Tolong katakan, Sakinah. Katakan sejujurnya. Apakah kamu mencintai saya? Jawab, Sakinah. Ya atau tidak? Sakinah! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.